Pemirsa pasca banjir merendam sebagian permukiman di kawasan Rawajati, Kalibata, Jakarta Selatan tumpukan sampah menggunung di Kolong Jalan Layang. Hingga Jumat malam tumpukan sampah ini masih belum terangkut maksimal ke tempat pembuangan akhir. Kita simak laporan reporter Priscila Siregar dan Juru Kamerah Syahrul Romadon berikut ini. Pemirsa kondisi pemukiman pasca banjir di daerah Kalibata, Jakarta Selatan hingga saat ini sudah berangsur pulih di mana sisa-sisa sampah bekas banjir sudah mulai dibersihkan oleh warga sejak hari Rabu pagi dibantu dengan pihak TNI Angkatan Udara Markas Halim. Dan adanya tumpukan sampah tersebut yang tersebar di pemukiman sudah dibawa dengan mobil PPSU untuk disatukan ke satu tumpukan yang berada tepat di bawah flyover Kalibata yang menyambungkan Jakarta Selatan dan juga Jakarta Timur. Adanya tumpukan sampah tersebut tidak mengganggu jalan karena memang berada tepat di bawah flyover yang biasanya difungsikan sebagai tempat parkir bagi kendaraan warga setempat. Dan tadi juga ditumpukan tersebut tidak hanya sampah biasa melainkan ada juga kasur, bantal guling, bantal kepala, lalu ada sepatu, bahkan ada kursi yang ada ditumpukan sampah tersebut. Dan memang warga setempat juga berharap bahwa ada peran serta pemerintah untuk membantu mengembalikan ataupun memberikan kasur kepada para warga yang menjadi korban banjir kiriman dari Bogor, Jawa Barat. Sementara itu sampai dengan saat ini, walaupun truk oranya dari Dinas Kebersihan sudah bolak-balik mengambil dan mengangkut sampah tersebut untuk dibawa ke Bantar Gebang ataupun ke tempat penampungan sampah lainnya di sekitar Jakarta. Namun sampai dengan saat ini, sampah masih terlihat tertumpuk di bawah flyover. Dan ini merupakan salah satu PR bagi pihak pemerintah setempat, yakni pemerintah daerah Jakarta, untuk dapat segera mengangkut sampah tersebut karena memang sampah ini jika dibiarkan terlalu lama dapat menyebabkan penyakit baru bagi warga setempat. Dari Jakarta, Priscilla Sregar, Syahrul Romadoni, INews, melaporkan.